Hello guys, how are you? So, kali ini aku mau kasih tau kalian Kalo kalian yang banyak bertanya Where have I been going? Kemana aku pergi selama ini Kayak menghilang gitu aja So, I just wanna tell you straight away now So, pertama itu Aku mau ngomong ya malah dari mana Aku juga bingung Sebentar deh Aku kecilin TV-nya dulu So, for you guys who ask me Where have I been going? So, this is the answer Jadi, kemarin itu Pas vlog Aku ke Melbourne Ya kan? Kemal itu sama si Keong Terus Abis itu aku stay for two weeks in Melbourne In my friend's house Terus abis itu Aku juga ditawarin temen aku Untuk kerja gitu Dia juga tiba-tiba sih nawarinnya Karena dia juga dapetnya Tiba-tiba Terus How to tell you Jadi Pas aku lagi di Melbourne Lagi belanja di Mayer Terus temen aku Telepon aku Dia bilang Mau gak kerja disini-sini So, I said Yes Why not? Karena Posisinya juga si Keong Si Keong juga lagi kerja di Melbourne Ya kan? Jadi Ken itu sekarang juga lagi kerja di Kayak three hours from Melbourne Dia ditugasin di sana Jadi kita long distance dari kapan hari itu Sudah dua bulan lebih Sampai Nanti bulan sembilan Ya mudah-mudahan bulan sembilan Udah kelar kerjaannya Terus Ini kok mencong Anyway Terus Abis itu Aku bilang sama temen aku Oke Aku terima kerjaannya So Jadi hari Senin Eh sorry Jadi hari Minggu itu Aku udah beli tiket dari Melbourne ke Brisbane Untuk pulang Untuk pulang ke Brisbane ya Tapi temen aku telepon Nah waktu itu hari Rabu Terus aku bilang Aku udah beli tiket Jadi aku harus ganti tiket aku Pulang ke Brisbane Pulang ke Brisbane itu Jadi hari Sabtu Do you understand what I'm talking about? Oke Anyway Agak rempong ya Jadi Hari Rabu dia telepon Dia bilang Kita harus sampai di tempat kerja itu hari Senin Terus aku sudah beli tiket Hari Minggu pulang ke Brisbane Jadi itu kan no Gak bisa kan Jadi aku tukar tiketnya hari Sabtu Aku pulang ke Brisbane Terus minggu kita jalan dari Brisbane ke tempat kerja itu Jadi five hours from My place Like five Five thirty gitu Lima jam tiga puluh menit Maksudnya So Jadi yaudah Aku ganti tiket Bla 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 Pulang hari Sabtu Plek Nyetir Sehari minggu Hari minggu itu Minggu pagi kita nyetir Terus Sebelum nyetir juga Aku cari Sepatu buat kerja Karena aku gak ada Sepatu seperti itu Jadi sepatu safety Yang sepatu gede gitu loh Terus Yaudah kerja disitu deh Selama dua Dari bulan Juni Sampai Juli kemarin Akhir Pertengahan sih Dua puluhan ya Juli Gitu Jadi kalo kalian bertanya Aku hilang kemana Aku itu kerja Dan Kerja dimana So Di Carton Factory Jadi kayak Pabrik kapas gitu Aku Kita bagian Aku sama temen aku Itu bagian packing It's really hard For the first time But If you know The technique It's easy Actually Yes Jadi Seminggu pertama gitu Aku kayak Strangling gitu loh Kayak Gak bisa Karena Kan aku gak pernah kerja Di pabrik sebelumnya Aku cuman Gak jadi di restoran Sama di jajah toko Gitu Doang Jadi it's a bit different So Yeah But it's okay It's experience Oke Jadi Buat Isi-isi resume juga Gitu loh Seminggu pertama gitu Kayak Strangling gitu loh Kayak Oh my god This is so hard I've never done this before And But I have to do it Karena aku sudah Karena aku sudah Say yes From the beginning So Jadi aku harus Ambil Resiko Bukan resiko Kayak Harus tanggung jawab Gitu Apa yang aku udah Terima Doang Kalau kalian mau lihat Klipnya Kerjanya kayak apa Ya Mungkin nanti aku kasih ya Sedikit Tapi Actually It's a bit private Gitu loh Sebenernya di ruangan itu Tidak boleh ada kamera Tidak boleh ada Ya Gak boleh ada kamera Atau phone Gitu Gak boleh record juga Cuman Kemarin Hari-hari terakhir Kita semua Anak-anak Pada record Untuk Memories Gitu loh Jadi Ya Nanti aku pikirkan lagi Aku mau taruh Apa enggak Kalau aku taruh Ya silahkan ditonton Kalau enggak Aku berharap Kalian mengerti Kalau kalian ngikutin Instagram aku juga Kalian pasti tahu Aku pernah post Sedikit Gitu Pas mesinnya Breakdown Gitu loh Aku waktu itu Disana Ngidem banget Makan air rendang Ini itu Aduh my god Apalagi kalau mau datang Bulan gitu Ya pasti Ngidemnya tuh Makanan Indonesia Ditambang Lihat Instagram Ayam keplek Cabai-cabaian Ya kan Cabainya Cabai-cabaian ini Cabai makanan Makanan ya Bukan cabai-cabaian Oh no So yeah I think that's it Kalau udah clear Sekarang aku kayaknya Udah lega banget Udah ngomong ini Karena banyak banget komennya Kenapa Nggak nge-vlog lagi Di Instagram juga By the way Aku juga update-nya Lewat Instagram Kenapa aku nggak nge-vlog gitu Mungkin sebagian yang follow aku Yang ada Instagram Mungkin Mereka ngerti Mereka tau Tapi kalau yang nggak ada Instagram Mereka keep asking Di Youtube Jadi Karena aku juga nggak bisa Update di Youtube ya Karena Sekarang kan ada tuh Di Youtube Modelnya yang tulisan Kayak status cukup Kayak apa Kayak Ya kayak tulisan gitu Cuma dia bukan Berupa video Cuma Di Youtube saya Belum bisa Karena belum Jadi vlogger terkenal Gitu loh Oh my god So GG banget Anyway Sekian Ceritanya tentang Kemana aku pergi Dan Blah-blah-blah Jadi kemarin aku Oh ya Jadi pas Kemarin tanggal 20 Ya Tanggal berapa sih Aku pulang kesini Nggak tau Jadi aku udah pulang Seneng banget Tiba di rumah ini Nyetir Dari pagi Sampai Siang Jadi nyetir sendirian Lima jam gitu Ke Balik ke Brisbane That's That's Oh my god My first time Gitu loh That's crazy First time driving By myself For Five hours By the way Battery udah mau habis Bentar nih So guys Kayaknya cuman Sampai disitu aja Aku Kasih tahunnya Karena aku juga Nggak mau panjang-panjang Nanti Repot Dan ini Aku kayaknya Langsung upload aja Nanti habis Aku udah makan Siap-siap Semuanya Aku langsung edit Terus aku langsung upload Ke youtube Supaya kalian juga Tau update-nya Dan Dari kemarin aku juga Belum bikin vlog Karena aku masih Bersihin rumah Masih istirahat Karena capek banget Karena aku Kerjanya itu Dari 7 pagi Sampai 7 malam Itu yang Sif pagi Kalau sif malam Itu 7 malam Sampai 7 pagi Jadi body clock aku itu masih Sekarang sudah oke Body clocknya kemarin Itu masih Amburadul ya Masih belum jelas gitu Kadang siang Kadang pagi gitu But it was so fun Orang-orangnya enak sih Kerjanya Disana kebanyakan Juga yang kerja Ada orang osi Ada orang luar Dan Orang asinya Cuman aku Dan temen aku doang That's crazy Right Dan aku tadi Barusan Abis dari Mayer Karena Mayer lagi Ada diskon Gak tau deh Kalian lagi Mau liat apa enggak Apa yang aku beli Jadi ini aku beli bantal Ini 1 pack Isi 2 Jadi Eh ini 2 pack Lebih murah Karena ini lagi sale Terus aku beli Apa namanya Sheet Fitted sheet Gitu Ini juga murah Ini yang Cotton satin ya Kalau yang cotton satin ini Enak banget sih Kan juga Demennya yang cotton satin Aku beli yang cotton biasa Dia Gak suka So-soan tuh dia Harganya segini Diskon 40% ya Eh 50% apa ya Terus sama Beli Ini apa ya Oh ini bantal Ini sarung bantal Ini yang European pillow Yang gede itu Yang segi 4 Besar itu Ini udah aku buka Tadi aku mau liat Bahannya enak banget guys Ini kalian tidak bisa feel Sayang banget Ini lembut banget Memang Aku kalau beli spray Pasti saya tunggu lagi Diskon baru bisa beli Kalau gak diskon Gak bisa beli Kalau gak diskon Itu Kalau yang lengkap Fitted sheet Sama flat sheet Sama pillow cases Itu kalau lengkap Dia ada jualnya Itu sekitar 300 Apa ya Itu yang Bukannya Egyptian Yang bener-bener Cotton sih Satin aja Nah kalau yang Egyptian ini Agak murah ya Kayaknya I don't know Anyway Cotton satin Lebih enak Lebih nebut dan halus Terus aku cuma beli Yang fitted sheet doang Karena aku cuma butuh Fitted sheet Fitted sheet itu yang Ada karetnya itu loh Kalau yang flat sheet Itu gak ada Karetnya itu Yang kayak di hotel-hotel Jadi dia pasang Fitted sheet dulu Baru flat sheet Baru selimut That's it Aku gak butuh Flat sheet ya Karena Bukan gaya-gaya Kaya hotel Lalu Aku juga beli Ini Quilt cover Quilt cover itu Selimut Jadi selimut Itu disini Ada sarungnya Jadi kita beli selimut sendiri Terus disarungin Sama covernya Jadi disini Namanya quilt cover Ini aku beli model Jadi Aku selalu beli merek ini Kalau enggak Merek VUU ya Kalau seri DN itu Mahal banget Aku belum bisa belinya Guys Oke Jadi ini modelnya Sama yang satu lagi Yang kayak gini Gak keliatan jelas ya Anyway Ini harganya tuh Satu Dua ratus Dua ratus Berapa Diskon Half 50% Apa ya Jadi Seratus Gitu Satu Jadi dua Ini lagi Nunggu Antri cucian Guys Lihat deh Makanya aku juga Enggak bisa nge-vlog Apa-apa Soalnya nanti Rencananya Si Maminya Ken Juga mau dateng Jadi aku harus Prepare Spray Soalnya Spraynya kurang Kemarin Jadi kemarin tuh Pas pindahan Spraynya Enggak tau Udah hilang kemana Soalnya dulu Waktu rumah lama itu kan Kita udah sewain Ke orang Jadi mungkin si Ken Ambil sprayku Dikasih ke orang itu Terus aku gak mau pake Gitu loh Jadi aku kasih aja Orang Orang yang Orang-orang sana Gitu Iya gitu deh pokoknya ya Oke guys Sekarang Haul yang Haul-haul Ala-ala Jadi ini aku tadi Beli Dior Kebetulan hari ini tuh Hari terakhir Saturday Apa ya tadi namanya Dior itu Aku selama ini Beli Dior Eh Program Nanti Produk Dior itu Gak pernah Discon Atau Ya pokoknya Sell gitu Tapi kali ini lagi Sill Which is good Tiap kali aku Kalo beli Dior Pasti selalu Dapet orangnya Yang Kayak baik banget Gitu loh Kayak Berapa tahun lalu Gitu aku beli Cuma beli Eyeshadow Sama blush Doang Dikasih lipstick Ya kan Lipstick Sama apa Gitu Gifnya Jadi tadi aku Beli perfume Ini Ini tuh Wangi banget Ini perfume Yang kayak must have Banget Ini yang Absolutely blooming Ini temen aku Pengen banget Dia sih yang kasih tau Dia pengen wangi banget Oke terus Jadi kapan hari Kita setiap kali Kemayir Kemayir Atau kemanapun Ada ini Selalu kita semprotin Ke badan Karena wangi banget Terus kayak Apa namanya Aduh Wangi banget Pokoknya Soft Cocok banget Buat anak muda Yang elegans Gitu Terus aku dikasih Ini Coba Tadi tuh Gila tuh orang ya Nih Ini ada berapa Satu Dua Tiga Ada lagi dong Sebenernya kurang banyak Tiga 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 Empat Lima Enam Tujuh Delapan Coy Delapan Yang ini Sample nya Which is good Jadi Itu tadi Orangnya Orangnya Gila banget sih Dia bilang Jangan Diam-diam ya Dia bilang gitu Cepet-cepet Terlalu di Handbag kamu katanya Karena itu bukan Orang yang kerja di Dior Orang yang kerja di Counter Dior Itu lagi Make up-in orang Itu cewek Bener-bener Jadi tadi dia juga kasih Skincare Entah skincare apanya Aku pun gak ngerti Ya pokoknya Kayak ginilah Because I spend a lot That's why They give me this Aku spend Kayak 300 Apa ya Far out Man So expensive Oke Sama hari ini tuh Foundation Dior itu Lagi diskon 20% Only today Oh hang on Kayaknya udah mulai dari Minggu lalu Terus Tapi Hari ini terakhir Jadi aku beli Foundation nya Karena dia Dior itu gak pernah Discon guys Jadi dia Tidak pernah Discon So aku beli yang ini Nude Skin glowing Make up Dia ini belum aku coba Ya gak tau Gak tau deh Apa Aku sukanya yang Lightweight gitu loh Kalau yang Apalagi kulitku kering Lalu ini Gift nya Jadi setiap spend 150 lebih I think Dapet gift Ini gift nya Let's open the gift Aduh guys This is a lot Ini Wangi banget Jadi kalau kalian Mau lagi cari perfume Atau apa Miss Dior Yang Absolutely Blooming itu Boleh Dibeli Emang harganya Mahal sih Aku ada yang satu lagi Itu agak murah Itu juga wanginya Enak Jadur Juga enak Tapi lebih Enak Yang blooming Anyway I'm so hungry Wow Look Ini Soft banget guys Ini kayak Tas Dior Yang Oh my god If you see my hand Rough banget ya Kayak Udah gede banget Ini karena kerja di Cotton kemarin Gak apa-apa deh Aku bisa beli Dior Jadi Kayak Soalnya Pertama kali kerja sih Tangan berdarah-berdarah Karena Packing nya itu loh Anyway Lanjut ke sini Lembut banget nih Lembut banget Let's see what's inside Actually not much Ada skincare ini Ini apa sih Cream Anti Oxidant Ini pagi apa malam pun Aku gak tau Sama ini Ini apa ya Ini Crencer Yang lebih cute Cute lagi Ini nih guys Tara Ini cute banget Oh my god This is So cute Sama Dior Ini biasalah Cuma itu doang ya Di dalam isi Kecil ini Oke Aku habis ini mau goreng Ayam Oh my god Sebenernya tadi tuh Aku kalo rencananya Kalo pulang awal Aku pengen Ngepel Tapi sudah kemaleman So Kayaknya gak jadi Tadi aku tuh ke toko Indonesia Aku beli ini guys Tempe Mendoan Sama Srikaya Sama Herosin Sama pete dan jengkol By the way Tadi aku beli selenya Kok gak beli roti ya Oh stupid Anyway Sampai disitu dulu Aku mau makan dulu ya guys So I'll see you again In another vlog Bye Kalian mau aku ngevlog apalagi Kalian gak kenapa Aku juga bingung nih Kemarin aku ada masak Cumi-cumi Cabai hijau Waduh enak banget Tapi aku gak ngevlog Karena aku tuh masih Masih capek gitu kemarin Jadi aku gak ngevlog deh Oke guys I'll see you again in another vlog Bye Sub indo by broth3rmax